Dapak Ntar, liat, liat, liat terakhir 140 Ke center ya? Center, sini kalau aku ngajin Aman? Aman, Pak Langsung aja Udah, sip Kamera Roll In Action Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, siang, sore, malam Tribuners dan Sobat Warta Kota Dimanapun berada, kembali lagi bersama Saya Abdul Majid, jurnalis dari Tribun News Yang saat ini kembali pada program Super Prediksi, kali ini Saya bersama dengan Bung Alfa, apa kabar Bung Alfa? Sehat, alhamdulillah Merupakan jurnalis olahraga dari Tribun News yang ingin menyampaikan Ini prediksi dari Super Big Match ya Bung Alfa ya? Super Big Match Mantara laga Persija Jakarta menghadapi Persi Bandung Bung Alfa, langsung aja bisa diceritakan Kondisi dari tim Tuan Rumah Persija Jakarta Jurnalis menghadapi Persi Bandung seperti apa? Ya, baik Jadi Pertandingannya Pertandingan pekan ke-11 di Liga 1 Musim 2023-2024 Ini merupakan Big Match yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh Seluruh pecinta sepak bola Tidak hanya dari kedua tim mungkin Namun bagi sepak bola Indonesia itu sendiri Bagaimana pekan ke-11 ini akan Atau episode pertama dari pertandingan kedua tim ini Akan terselenggara di kandang Persija Jakarta di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi Dan jika kita tarik ke beberapa laga terakhir Persija dan Persip Bisa dikatakan sama jika sampai pertandingan ke-10 Karena Persip itu menghasilkan hasil yang kurang lebih sama dengan Persija Jakarta Beda satu poin ya Beda satu poin saja Karena Persip meraih 3 kemenangan, 5 hasil imbang dan menelan 2 kekalahan Sementara di Persija menang 3 kali, seri 4 kali dan kalah 3 kali Jadi bisa dikatakan kurang lebih kondisinya sama Namun di beberapa laga terakhir ini yang perlu kita soroti Bagaimana Persip yang notabene di laganya akan menjadi tim tamu Sebelumnya mengalami hasil yang cukup baik Sudah kembali ke jalur kemenangan lah bisa dikatakan Dengan 2 kemenangan sebelumnya melawan PSI Semarang Di kadang PSI Semarang Dan sementara Persija sendiri belum bisa menang Dalam beberapa pertandingan terakhir Dan terakhir menang itu melawan PSI Sleman kalau saya tidak salah Di pekan ke-5 Jadi ini sudah sangat lama lah bisa dikatakan Yang Persija ini tidak meraih poin penuh gitu Dan beberapa laga di Stadion Patriot juga Persija hanya mampu bermain imbang Dengan kondisi tim yang sedikit compang-camping di bagian pertahanan Karena mengingat beberapa pemain kunci dari back dari Persija itu sempat absen Seperti Hansamu dan pemain pengganti reserve Reserve-nya back tengah Persija Mohamed Ferrari sempat ikut pendidikan kepolisian juga Jadi pada laga besok kemungkinan 2-2 pemain ini sudah bisa dipakai Namun kembali lagi apakah Thomas Doll punya strategi lain atau bagaimana Karena jika melihat pada laga-laga sebelumnya memang Thomas Doll juga sempat menyoroti nih Sebenarnya Persija itu ada masalah di lini pertahanan Karena Hansamu lagi absen karena sedera lutut Jadi mau tidak mau Di laga Persija ini Persija harus bangkit Karena untuk jalur kemenangan kan Kemenangan menghadapi Persija jelas meningkatkan mental pada pemain Persija Sementara di tim tamu sendiri Persib jelas ingin melanjutkan tren positifnya Setelah 2 kemenangan beruntun kemarin Dan Bojan Hodak juga mungkin sudah mulai klop dengan para pemainnya Dan para pemain Persib juga sudah mulai padu Ditambah dengan para pemain-pemain yang sebelumnya meninggalkan tim Dan sudah mulai kembali seperti Kalau di Persib Bandung ada Kakang Rodianto, ada Robi Darwis Ada Beckham Putra yang kemarin sehabis bermain di WLAFF U23 Jadi saya pikir kedua tim punya kondisi yang kurang lebih sama Dengan kedalaman squad yang ada Namun di Persija ada kesulitan lainnya Yaitu untuk urusan mencetak gol ini masih menjadi Masih jadi tanda tanya untuk Persija itu sendiri Karena memang Marco Simic dan Haji Kusuma Beberapa pertandingan terakhir itu sempat Atau bukan sempat, selalu menjadi sorotan Karena memang selalu gagal untuk mencetak gol gitu Sementara gol-gol Persija itu datang dari pemen-pemen lainnya Memang tidak masalah di siapapun yang akan mencetak gol Namun yang jelas sebagai seorang striker Instink mencetak gol itu sangat diperlukan Jadi mau tidak mau Apakah kita akan melihat strategi yang berbeda lagi dari Thomas Doll Karena memang pada laga-laga sebelumnya Thomas Doll sempat memakai false nine Atau memakai para pemain gelandangnya untuk menjadi striker palsu Jadi sementara di Persija sendiri Lidik serangnya sudah mulai kembali lagi David Asilpa kemungkinan akan dimainkan Walaupun tidak menjadi starter kata Bojano Hodak Padahal sesi latihan sebelumnya Jadi kalau di Persija sendiri ada beberapa target man lah yang bisa mencetak gol Dan harus diwaspade oleh para pemain Persija Lebih lengkap lah ya striker Lebih lengkap Dan ada si siapa? David Asilpa juga ada kembali ya David Asilpa juga kembali Ciro Alves juga bisa diplot menjadi target man Jadi ya cukup menarik kalau di sisi serang Persija Karena kedua tim khususnya Persija itu jumlah mencetak gol Dan kemasukan golnya seimbang Jadi 16 dan 16 Jadi selisih gol 0 Sementara di Persija kalau saya tidak salah 12 mencetak gol 11 kebobolan Jadi hampir sama juga Jadi ada berbeda lah Persija musim ini dengan musim lalu Bung Alva sebelum kita ngebahas soal materi dan kesiapan antar kedua klub Yang kita soroti ini Kalau tidak salah sebenarnya laga di Pekan ke-11 ini Diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya Sampai akhirnya pindah ke Stadion Patriot Itu bisa diceritakan enggak? Kenapa harus pindah? Dan itu kan juga ada penurunan dari segi kapasitas penonton Yang harusnya kan laga Big Match ini Bisa disaksikan oleh kalau tidak salah Di GBK itu sekitar 60 ribuan lah Kemudian di Patriot itu hanya setengahnya 30 ribu Dan ini pasti bahkan menarik animo dari supporter Persija sendiri Jadi Jack Mania untuk menghadapi Persija dan kita juga punya Kalau tidak salah Persija juga punya semboyan ya Siapapun boleh kalah asal dengan Persija Begitupun juga sebaliknya Persija Nah bagaimana sih ceritanya sampai akhirnya ini Pertandingan yang di GBK itu pindah ke Patriot itu? Iya Jika berkasih pada jadwal yang diluncurkan oleh PT LIB pada awal musim lalu Memang venue utamanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Namun karena ini berlangsung 2 September Dan bertepatan dengan agenda nasional di awal September ini juga Jadi kawasan Gelora Bung Karno harus steril Persiapan KTT ASEAN ya? Iya kalau tidak salah KTT ASEAN Jadi pertandingan harus dilaksanakan di Stadion Patriot Chandra Baga Dan tentu pengurangan kapasitas penonton sangat signifikan Karena pada pertandingan terakhir musim lalu Menghadapi PSS Sleman Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu Jumlah penonton mencapai 58 ribu Paling banyak ya sejauh ini ya? Paling banyak Persija selalu paling banyak di musim lalu Persija selalu paling banyak di putaran pertama maupun putaran kedua Dan juga sudah pasti berlangsung di Patriot ini Pertandingan besok Dan animu tentu sangat besar menghadapi Persib Bandung Namun tentu masih dengan larangan supporter away Dan kalau untuk Persija sendiri setahu saya mereka Mengadakan nobar Itu Jackman sendiri maupun dari Persija juga Memfasilitasi di beberapa titik Jadi kalau dari Om Persija itu mereka kerjasama dengan bioskop lah Dengan bioskop jadi ada istilah mereka nobar at cinema Persija Begitu juga dengan Persib Persib juga kalau tidak salah ada nobar di bioskop juga Dan untuk Jackman sendiri Saya tadi malam bertemu dengan Bung Diki Sumarno Dia mengatakan ada beberapa titik untuk nobar Dan jangan Jackmannya jangan datang kesedion jika tidak menggunakan tiket asli gitu Jadi jangan terlalu memaksa Harus tetap mengingat kondisivitas kedua tim ini Karena memang saat ini Liga 1 masih dalam tahap Pantauan ya Pantauan ya masih Grow up lah dari yang sebelum-sebelumnya Jadi kalau untuk jumlah penonton di Patriot 30 ribu Saya yakin pasti akan kuno apalagi ini akhir pekan Dan pertandingan sore hari Namun yang jelas pada pertandingan besok Jackmannya kemungkinan besar tidak akan ada koreografi Karena memang pertandingan sore dan cukup padat Pada hari ini juga masih dipakai lapangannya dengan pertandingan oleh tim lain Jadi itu juga menjadi sesuatu kekhawatiran lah untuk kondisi lapangan itu sendiri Betul betul kondisi lapangnya emang sempat disoroti emang? Sempat disoroti oleh Thomas Doll Karena memang lapangannya kalau bermain sore itu teksturnya masih cukup keras Karena memang kurang berair Kalau dia pada pertandingan sebelumnya mengatakan demikian Ya semoga kondisi lapangan ini tidak Tidak mempengaruhi lah ya Jalan pertandingan Oke Nah Bung Alfa tadi berarti saya ambil benang merahnya untuk yang khusus supporter Berarti jangan memaksakan karena masih ada regulasi larangan away Ini juga untuk kembali lagi ke liga kita Supaya bisa berjalan lebih kondusif dulu Mungkinan mungkin di musim depan baru bisa dibuka Terus kita kembali lagi Alfa Untuk materi pemain dari Persija dulu nih Kita bahas sebagai tim tamu Tadi kan beberapa pemain kembali nih Seperti Mohd Ferrari di lini belakang Kemudian di lini depan juga Walaupun masih dibilang kan masih Pengesan air masih jadi PR banget ya Walaupun secara penguasaan bola Persija bisa dibilang sangat efektif ya Sangat menguasai ya Tapi kalau di lini tengah sendiri Bagaimana ada Abimanyu itu Ketika menghadapi squad yang saya bilang penuh Squad penuhnya dari Persija Bandung Seperti apa nih Bung Alfa? Ya kalau kita melihat dari Key player dari setiap lini di Persija Mulai dari Andri Tani jelas di posisi keeper Dan di back tentu ada maestronya Di lini pertahanan Persija Ondrej Kudela Dan di lini tengah ini Menjadi nyawanya Persija lah ya Bisa dikatakan Ada Macias Gayos juga Namun kembali kita melihat apakah Pada laga besok Persija akan Menaruh Marcus Himi atau Aji Kusuma di lini depan Di striker Karena jika tidak menggunakan striker Pasti Marcus Himi akan maju Dan akan kembali ke strategi Thomas Doll Yang menggunakan Fals 9 Yang dimana akan ada banyak pemain yang diputar Namun jika melihat komentar-komentar netizen itu Pasti ingin bermain Fals 9 saja Karena jika bermain Fals 9 Persija itu terlihat hidup lah Dan pertandingannya tidak menonton Jadi kalau saya lihat Pemain-pemain seperti Rio Matsumura Tentu yang akan menjadi Pemain kunci dari Persija Rio Matsumura Dan kalau kita bicara dari Kusuma Juntak Selalu menjadi Starting lah ya Berumain 90 menit Dan tentu Yang saya ingin soroti adalah Para pemain-pemain muda Persija Seperti Rayan Anan yang Pada sebelumnya itu dipercaya untuk tampil Karena dia punya Apa ya Daya juangan tinggi Daya juangan tinggi Pasti dia dimasukkan ketika Babak kedua biasanya Dan terlihat Masih fresh banget Jadi Jadi dia bisa Menghidupi laga Menjadi Deadlock itu selesai Kalau ada dia gitu Jadi saya ingin melihat Dia itu bermain lagi Dan Kalau di lini serang Ya kita Mungkin Bisa dikatakan Marco Simic dan Aji Kusuma Pasti Kalau mendapatkan Untuk bermain duluan Pasti Marco Simic Pasti diplot lebih dulu Karena mengingat Mungkin Dari Pengalaman dia Dan juga Jika ingin Bermain Pragmatis Jelas Harus menaruh Marco Simic Di lini serang Persija Bung Alfa Kalau tidak salah Sebelumnya juga Dari Thomas Doll Memang Beberapa kekalahan Atau hasil yang Tidak memuaskan terakhir Memang karena Kendalanya lebih ke Materi pemain Berarti laga Menghadapi Persi Bandung Ini akan menjadi Perubahan atau putar otak Dari Thomas Doll Untuk Bagaimana dia Memainkan Siapa yang di awal dulu Kemudian Siapa yang akan Menjadi pengganti Itu akan kita terlihat Dan materi pemain Persija Dan saya pikir Kuat kedalamannya Tidak begitu dalam Jika dibandingkan Dengan Persi Bandung Nah kalau melihat Dari strategi Yang akan diterapkan Dari Thomas Doll Sendiri Seperti apa Iya Persija ini selalu Menggunakan Biasanya Thomas Doll Menggunakan para Pemain-pemain intinya Itu di Di awal Bawak pertama Karena Terlihat Persija itu selalu Menguasai permainan Di Bawak pertama Itu pasti di Pertandingan Kandang Kandang Maupun Tandang Jadi saya bisa katakan 80% Bawak pertama Persija itu pegang Kendali permainan Dia mau Posesinya bagus Dan Keeping ball Juga bagus Para pemainnya Skill individunya Juga lumayan Jika Melawan Persi Bandung Yang Dengan duo bagnya Mereka ini Yang perlu Menjadi Towernya Persi Bandung Alberto Redigres Dan Nick Weepers Ini Mereka Lagi Padu-padunya Lagi klop-klopnya Air-air ini Jadi saya Bisa saya katakan Sebenarnya ini Hanya masalah Mental di lapangan Hanya untuk Bermain Karena mengingat Ya seperti yang dikatakan tadi Melawan Persi Bandung Akan terasa berbeda Dengan Persija Melawan Persija Akan terasa berbeda Untuk Persi Bandung Jadi Mau tidak mau Laga ini Akan dijalankan dengan Maksimal Oleh Para pemain Bukan hanya dari Strategi pelatih Namun juga Pemain itu sendiri Kalau dari Strategi pelatih Jelas Thomas Doll Belum pernah Bertemu dengan Bojan Hodok sebelumnya Dan Bojan Hodok Juga belum pernah Bertemu Persija Dengan Thomas Doll Perdana pelatih Jadi Kita bisa Belum sama-sama tahu Belum kelihatan Mereka mau pakai Strategi apa Atau bagaimananya Tapi Yang jelas Thomas Doll Itu Tidak pernah Menerapkan Gaya bermain yang Berbeda untuk Persija Jakarta Jadi Berbeda dengan kita Jika melihat Bojan Hodok Di Persija Bandung Itu ketika mereka Bermain Pandang Atau mereka Bermain kandang Dia Bisa terlihat jelas Gaya bermainnya Ada yang sedikit berbeda Betul Bung Alfa Berarti kalau kita lihat Di Persija Sendiri Thomas Doll Benar Kata Sebelumnya Walaupun materi pemain Tidak ada Dia akan Memaksimalkan Untuk bagaimana Informasi Terus bagaimana materi pemain Yang keluar masuknya Seperti apa Terlebih Persija juga Punya nilai plus Karena mereka akan Didukung Sekitar 30 ribu Jack Mania Yang itu juga akan Benar kata Mas Alfa Ini pertandingan Bukan hanya skill dan formasi Tapi juga mental Karena benar-benar Pertandingan Big match ini Dan mereka datang pun Kalau tidak salah Masih pakai Rantis Bajaj Kemungkinan rekomendasi dari Panpel Pakai Rantis Namun Jika berkaca dari Lawan-lawan Persija sebelumnya Kemungkinan hanya memakai Bus biasa Dan dikawal oleh The Jack Mania Jadi Ada nilai-nilai positif Yang mulai ditunjukkan oleh Kawan-kawan The Jack Mania Jelang pertandingan ini Jadi Bung Digi semalam Mengatakan Komitmen Jack Mania itu adalah Memastikan Laga itu Berjalan dengan lancar Aman lancar Begitupun sampai Kembali ke Betul Jadi bukan hanya Melawan Persib Bandung Atau melawan Pertandingan El Klasiko lainnya Jadi tetap Harus tetap dikawal Demi Suksesnya Pertandingan dari Persija Jakarta itu sendiri Berarti dengan kata lain Pertandingan ini Kita jangan melihat Hasil dari pertandingan Tapi di luar itu Ada yang lebih besar Yaitu Maksudnya dari persahabatan Antara kedua supporter Betul Kalau memang Terjadi misalnya Sekuat dari Persib sendiri Menggunakan bis Sampai datang Dan pulang Dan kembali dikawal Wah itu sangat Bisa dibilang Sangat menyejukkan Karena rivalitas Hanya ada 90 menit di lapangan Setelah itu Kita saudara Kita Indonesia Kembali ke Sekarang ke Persib Bandung Di Bung Alfa Materi pemain Yang saya pikir Saya lihat Tadi kembalinya Dua pemain Muda ya Dari Timnas U23 Bekamputra dan Roby Darwis Sang pelempar Bagaimana Kita akan menjadi Mungkin ini akan dipajari Oleh si Thomas Doll ya Karena Lemparan-lemparan Dari Roby Darwis ini Langsung menuju Ke titik Putih Di dalam Kotak 16 besar Sangat berbahaya Bagian Ritania Kemudian Pergerakan dari Bekamp di tengah Juga dibantu oleh Mark Locke Dan kita lihat juga Kalau Persib Bandung Mempunyai striker-striker buas Seperti Ada si Ciro Kemudian si David Silva Juga bisa main Nah Second strikernya ini Atau gelandang serangnya ini Seperti Mark Locke Dia sudah mengemas 4 gol ya Kemarin yang terbukti 2 gol ke kandang Semarang ya Semarang Yang terlihat sangat keren ya Dan itu Clock banget lah Tendangan itu Ini Antisipasi atau Bung Alfa melihatnya Dari Bojan Hodak Dengan squad yang lebih lengkap Terus Yang merata Kedalamannya lebih Bisa dibilang Lebih lengkap Daripada Persija Gimana nih Melihat prediksi Dari permainan Persib Bandung Terlebih Dua laga terakhir Persib lah Datang dengan Kepala tegak lah Ke Stadion Patriot Iya Jika melihat Dari strategi Bojan Hodak Mungkin ya Seperti dikatakan Pasti eksekusi Bola-bola mati Persib Sangat berbahaya Karena ada Mark Locke Sang eksekutor Dan Jadi Kontra strategi Dari Thomas Dahl Mungkin ya Tetap bermain dengan Gaya Persija itu sendiri Karena Persija itu Jika malah hadapi Tim-tim yang Cenderung bertahan Itu sangat sulit Dibongkar Jadi sulit untuk Mencetak gol gitu Berbeda dengan Kedua tim yang sama-sama Menampilkan Jual-beli serangan Itu Sangat kemungkinan besar Persija akan mencetak gol Lebih dulu Jadi Itu bukan saya mengatakan Tapi Thomas Dahl yang mengatakan Karena dia Sangat sulit Jika Tim lawan itu Hanya menunggu di Garis pertahanan Jadi hanya Hanya parkir bus lah Istilahnya Itu Thomas Dahl Mengaku sangat Sangat kesulitan Karena mereka harus Keeping ball Sementara itu Jika Pemain melakukan Kesalahan individu Tentu akan jadi Counter Serangan Serangan balik Cepat Serangan balik Cepat Dan Persija juga Sangat berbahaya Apa lagi Mereka ada Levy Madinda Juga yang pada Belakangan ini Sangat-sangat luar biasa Explosifitasnya Di lini tengah Dan Begitu cepat juga Permainan Jadi Dia tipikalnya itu Cepat Tapi dia punya Body balance yang bagus Jadi Lumayan lah Kalau untuk di Liga Indonesia Jadi Menurut saya adalah Strategi-strategi Bojan Hodak Mungkin Tetap mengandalkan Serangan balik Maupun Eksekutif bola mati Yang akan dimaksimalkan Karena mereka punya Point plus Di situ Dan sementara itu Kalau untuk Persija Untuk bola-bola mati Atau untuk Umpan-umpan lambung Pasti sangat minim Di laga ini Atau jumlah crossing Pasti akan sangat minim Karena mengingat Dua palang pintu Persija Ini lagi Bagus-bagusnya Tapi namun Yang Perlu kita Lihat di laga ini Adalah Bagaimana Kecerdikan Penyerang saya Persija Seperti Riko Siman Juntak Maupun Witan Sulaiman Di pertandingan ini Tentu akan sangat dibutuhkan Daya juang mereka Mati-matian Untuk membongkar Pertahanan Persibandung Namun Yang jelas Bagi kedua tim Adalah untuk Suatu bentuk Untuk tetap Fair play Mungkin jangan Melakukan pelanggaran Di tempat-tempat Titik-titik yang berbahaya Set piece Set piece-nya Sangat-sangat berbahaya Kalau untuk di Persija sendiri Set piece Punya Masies Gayos Dan yang Sangat-sangat baik juga Kadang ada Bisa Rizky Rido juga Bisa ambil tendangan Jadi Kedua tim Masih Sangat berpeluang Untuk di eksekusi Bola mati Namun Bukan di corner kick Kalau di corner kick Persija Postur jelas kalah Dengan para pemain Persib Karena di Persija Jakarta Jika Marcus Imik Tidak main Pemain yang berpostur tinggi Hanya Rizky Rido Mungkin Rizky Rido Dan Andrej Kudela Atau Masies Gayos Bung Alva Kita lihat Dari lini Belakang Dari Persibandung Kan memang Dua laga terakhir Mereka hanya kebobolan Satu ya Dua satu Waktu melawan Semarang Dan dua satu Lawan Rans Lini belakang Memang seperti Bung Alva bilang Lagi sedang Gacor-gacornya Apalagi ada Desuki Satu Yang mainnya Sangat militan Dan punya Penggantinya juga Mungkin disitu Ada Rezaldi Kalau misalnya Dia dipercaya Masih mempunyai Standar yang bagus Kalau kita lihat Dengan Persija Yang kesulitan Dalam mencetak gol Kemudian Dia juga Menggunakan Strategi Falsnen Dengan Kokohnya Kekuatan Dari Pertahanan Lini Persibandung Ini Apakah akan Membuat Dari Bisa dibilang Bojanhodak Akan menggunakan Formasi yang lebih Menyerang Karena mereka Begitu kedanya Dengan sekuatnya Atau Lebih Menggunakan Kalau tidak salah Saya melihat Beberapa pertandingan Persib itu Menggunakan 4-3-3 4-3-2-1 Tetap 4 di belakang Apakah yang akan Karena dengan Kepercayaan diri Apakah akan Menggunakan Perubahan Strategi Dari Dari belakang Untuk bisa Up menyerang Atau Sebaliknya bertahan Kalau saya bisa katakan Kemungkinan besar Tetap akan Memakai strategi Yang sama sebelumnya Dengan 4 Pemain bertahan Karena Saya pikir Bojanhodak Tidak Tidak semudah Untuk Gambling Di pertandingan besar Jadi Kemungkinan besar Dia tetap akan Memakai strategi Yang sudah dipakai Untuk 2 kemenangan Sebelumnya Dengan 4 back Jadi Kemungkinan kecil Untuk dia Hanya menaruh 3 back Di Persib Bandung Karena memang Terlihat juga Persib jarang Menggunakan itu Jadi Saya pikir Tetap akan Memakai strategi Dan gaya bermain Persib Yang seperti Saya katakan tadi Dengan Pemain-pemain bertahan Yang ada di Lini pertahanan Persib Dan Ditopang oleh Gelandang-gelandangnya Persib Saya pikir Ini akan menjadi Bukan menjadi Sepak bola Yang membosankan Persib Pertandingan besar Pasti akan Sangat terlihat Menarik Mengingat Persija Juga itu Kreatif Para pemain itu Kreatif untuk Membongkar Pertahanan itu Kreatif Namun memang Yang menjadi Kendala besar Di Persija Seperti saya katakan tadi Adalah Penyelesaian akhir Mereka bisa Keeping ball Selama 20-30 menit Oke lah Kalau secara Dihitung kalkulasi Namun Yang sangat sulit Adalah mengirim Bola itu Ke kotak 16 besar Dan untuk Dieksekusi itu Sangat-sangat sulit Karena memang Beberapa Bahkan beberapa Pertandingan sebelumnya Menghadapi RMFC Yang berakhir Dengan imbang Itu banyak sekali Harusnya Peluang yang bisa Dikonversi menjadi goal Namun Tidak berhasil Jadi Pada pertanyaan itu juga Tom Haddol sempat Kecewa lah Dengan para pemain Karena memang Seharusnya Bola-bola itu tuh Bola-bola mudah Istilahnya Namun Namun tidak bisa Dikonversi menjadi goal Tentu Itu kan Suatu goal itu Sangat berpengaruh Kepada mental Para pemain Sedangkan Persija ini Sudah tidak menang Sudah cukup lama Sudah banyak pertandingan lah Dan sudah Cukup banyak tidak Meraih kemenangan Dan langsung Melawan Persib Di pekan ke-11 ini Dan mengingat Pekan ke-11 itu Sudah lebih dari Setengah Paruh pertama Jadi Mau tidak mau Mengingat ini Sudah Sampai pekan ke-11 Nanti sebelum berhenti Di pekan ke Di paruh musim Tentu para pemain Mulai menunjukkan Kalau Kelayakan mereka Jadi mau tidak mau Baik di Persija Makan Persib ya ini Kalau dari Persija sendiri Para pemain jelas Tentu akan tampil Lebih lah Kalau bisa 100% Di laga ini bisa 200% Karena Mau tidak mau Kalau tidak mau Didepak oleh Thomas Doll Di putaran kedua Tentu mereka harus Menunjukkan Dan harus membayar Kepercayaan Thomas Doll Mengingat Hanya menyisikan Beberapa pekan lagi Sebelum Paruh musim Kedua Mengingat Thomas Doll Juga sempat Sudah memberi ultimatum Nih Nanti mau Di paruh kuda Dia mau datangin Pemain depan Tentu banyak belanja Persib Bandung Kemungkinan juga Mereka akan menunggu Melihat dari Bojan Hodak Cara main Yang digunakan oleh Persija seperti apa Dan kelebihan dari Persib Bandung Kembali lagi Bahwa mereka punya Materi pemain yang sangat Dalam ya Sekuatnya ya Pemain mudanya juga Sangat bagus Dan kemudian Seperti Beckham dan Rory Darwish Itu juga bisa menjadi Key player mereka Karena kan sebelumnya Mereka sempat Tidak main ya Tidak bisa main Di babak kedua Atau seperti apa Nah ini juga Sangat berbahaya Ini yang akan Diantisipasi oleh Thomas Doll Ya untuk Jalan yang pertandingan Benar kata Bung Alva Bung Alva ini Tidak akan sangat terjadi Menonton karena Persija benar-benar Mencari kemenangan Di pertandingan ini Bermain Menghadapi Tim Bubu Yutan Persib Bandung Di kandang sendiri Di hadapan puluhan ribu Dari Jackmania Kita akan lihat Dari Permainan ala Thomas Doll Yang sungguhnya seperti apa Kemudian Dari Bojan Hodak sendiri Semenjak dia datang Sampai sekarang Kalau tidak salah Persib baru hanya Sekali-sekali Mengalami kalahan Kemudian dua kali menang Dan sisanya seri Dan Bojan Hodak Juga mempunyai tren yang bagus Di Persib Bandung Menggantikan Luis Mila Dan ini juga akan menjadi Laga yang ditunggu oleh Boboto Di Bandung dan Jawa Barat Sekitarnya Kita lihat Bung Alva Bagaimana Kedepannya Tapi saya mau tanya lagi Bung Alva Soal Materi pemain muda Kita melihat bahwa Pertandingan ini Bukan hanya pertandingan Antara kedua tim Tapi kedua materi Yang sama-sama Banyak memperkuat Timnas Indonesia Bung Alva Jadi Melihat kualitasnya begini Melihat dari materi pemain Pemain yang banyak memperkuat Timnas Seperti apa nih Bung Alva Tanggapannya Kalau untuk Persib Bandung sendiri Di timnas senior Ada beberapa pemain Yang dipanggil ke Viva Mesh Day Betul Ada empat Ada Mark Lok Ada Rian Kurnia Dan Aido Febriansah Dan juga Rahmaty Rianto Jadi Di Persib Bandung Ada pemain-pemain Timnas senior Kalau di senior Di Persija Mungkin kemungkinan besar Hanya Rizky Rido Rizky Rido Dia masuk ke Timnas U23 Jadi Di Persija ini Ada tujuh pemain Kalau tidak salah Di U23 Yang dipanggil Mulai dari Rio Fahmi Rizky Rido Mohd Ferrari Doni Tri Pamungka Serayan Hanan Elham Rio Fahmi Akbar Arjun Shah Dan Wutan Sulaiman Dan di Persija Saya ingat Ada satu Kusuma Aji Aji Kusuma Dipanggil Jadi Ini menjadi Pembuktian Pembuktian Jelas Biasanya Pelatih Timnas Ini ada Di pertandingan Ini Sintayong Biasanya Ngintipin Para pemain Nonton langsung Biasanya Dia Sebelum Pada 23 Kemarin Nonton langsung Dia Beberapa Pertandingan Nonton langsung Seperti Waktu itu Nonton Pertandingan Di Persija Tanggerang Makanya Mungkin S.A.S.A.R.O. Bisa dipanggil Waktu itu Mungkin Berkat dari Peninjauan Langsung Dari Sintayong Jadi Duel-duel Ini Duelnya Timnas Matahari Pemain Timnas Jadi Sebelum Sebelum Bermain Nanti Di Kualifikasi IFC U23 Dan Viva Matchday Jadi Pemainnya Ditempa Dulu Karena Ini Kemungkinan Menjadi Pertandingan Terakhir Pertandingan Akan Libur Dulu Sampai Tanggal 14 Di Pekan 12 Baru Mulai Tanggal 14 Nanti Jadi Pertandingan Sebelum Viva Matchday Jadi Pemanasan Mereka Sebelum Pembuktian Di Timnas Jadi Sangat Sangat Menarik Berarti Mereka Akan Bertempur Dulu Ibarat Abis itu Mereka Bersahabatan Lagi Membela Timnas Indonesia Kita Lihat Juga Bahwa Pertandingan Pertandingan Ini Merupakan Pertandingan Hanya 90 Menit Kedua Supporter Mendukung Atau Supporter Jack Manny Hanya Mendukung Di Dalam Setelah Itu Kita Tunjukkan Kepada Masyarakat Bahwa Sepak Bola Kita Sudah Sudah Akur Dengan Memperjukan Hal-hal Yang Positif Terima kasih Bung Alva Atas Prediksi Persija Dan Persib Semoga Pertandingan Bisa berjalan Aman Lancar Dan Kedua Belah Tim Pemainnya Tidak ada Yang cedera Karena Banyak Materi Pemain Timnas Yang akan Setelah Itu Membela Timnas Indonesia Terima Kasih Sobat Warta Kota Dan Tribun News Mengenai Super Prediksi Laga Persija Dan Persib Terima Kasih Assalamualaikum Selamat Sore Benutupan ya Gue benutupan ya Udah Ulang-ulang Terima Bu Terima Terima Gatul Gatul Terima Kasih Bung Alva Atas Komentarnya Tanggapannya Di Program Super Prediksi Persija Menghadapi Persib Bandung Semoga Laga Nanti Berjalan Aman Dan Nyaman Dan Semua Bisa Kembali Ke rumahnya Masing-masing Dengan Selamat Sampai Ketemu Di Program Super Prediksi Selanjutnya Selamat Pagi Siang Sore Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak 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 Berhasil Tidak Tidak Tidak